Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Agus Supriya di Electronic Channel Kali ini saya ada servisan TAP HIFI AYWA DVD AYWA Jadi kerusakan TAP HIFI ini adalah Jika dinyalakan dia nyala sebentar Lalu mati kembali Jadi begitu dicolok Nah seperti ini ya teman-teman Bisa diperhatikan Jadi begitu dicolok dia langsung menyala Dan mati lagi Nah ya seperti ini Dia menyala Kadang mati sendiri ya Menyala mati Menyala mati ya Nah seperti ini Dia mati kembali ya Nah nyala lagi mati Jadi TAP HIFI ini sudah Beberapa kali dibawa ke tempat service ya Jadi menurut si pemilik TAP ini Ini sudah berapa kali dibawa ke tempat service Tapi begitu satu minggu rusak lagi Ada satu bulan rusak lagi Ini TAP HIFI AYWA Dia pakai 5 disc changer ya Kita kasih berdiri Oke Kita akan bongkar TAP HIFI ini Tapi sebelumnya jangan lupa Like dan subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis ya teman-teman Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya Agar teman-teman akan mendapatkan Notifikasi video-video terbaru dari saya Oke Kita bongkar dulu ya Kita akan cek-cek Apanya yang bermasalah Oke Sip Nah ini ya teman-teman Jadi seperti inilah penampakan di dalamnya Nah ini adalah Ini ada Kabel fleksibel untuk menuju ke kontrol panel depan Kita bisa lihat Disini dia Soketnya Soketnya Ini diteruskan ke Bawah sini Ke IC Jadi area ini Adalah Bagian Program ya Jadi ini yang Mengirim ke Kontrol panel Dan Dari Kontrol panel depan Yang bisa aktifkan semua Seperti Tab ya DVD Dan untuk Power Ampli Ini bagian Power Amplinya ya Dan di area sini Terdapat banyak sekali Sistem protektor Jadi Sistem protektor Ada di bagian sini Jadi kita bisa Solder ulang Bagian sini Atau kita Lower area sini Mungkin saja ada Bekas bekas solderan Yang Longgar di bagian sini Sampai dia Mati menyala Seperti terprotektor Begitu Jadi kita akan Blower bagian sini Area sini Karena disini banyak sekali Sistem protektor Bisa juga Karena ada Solderan Yang masih Longgar Akibat Ini ya Bekas bekas Servisan Dari sebelah Oke Kemudian kita Solder dulu ya Selamat menikmati Sambil kita Sambil kita nyalakan Blower Kita berikan Flux Dari us Jadi untuk ngeblower ya Kalau bisa setelan di blower itu Untuk panasnya kita beri 4 Dan angin juga 4 Jangan terlalu panas Saya rasa sudah cukup ya Dan Kita dinginkan dulu Lalu kita akan tes Kita akan tes apakah dia tidak mati-mati lagi Mati nyala ya Atau sudah bagus ya Oke sebentar ya teman-teman Kita dinginkan dulu Ini ya teman-teman Jadi saya pakai blower untuk panasnya itu kita setel ke 4 Dan angin juga 4 Oke Saya pakai blower HNK 852 Oke Tetap ya Jika sudah dingin ya Kita jangan dulu tes Kita cuci dulu pakai thinner Ini thinner ya Ini thinner ya Dan kita bisa lap pakai tisu Sampai jumpa Oke Sip Kita Langsung ngetes ya Apakah dia sudah bisa menyala dengan normal Atau Oke kita colok Nah Lampu indikator nyala Oke Mantap Kita tunggu beberapa menit ya Apakah dia masih mati nyala atau tidak Oke teman-teman Sepertinya sudah Sudah tidak mati-mati ya Ini belum dinyalakan powernya Oke kita nyalakan Nah Mantap coy Kita bisa Kita bisa pasang dulu Sampung dulu speaker Terima kasih Sampai jumpa 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 Ayo kita selain ini saja input kembali kita tes musik dulu ya teman-teman 2 5 selamat menikmati oke mantap oke jadi disinilah penyebabnya ya teman-teman kita rehot saja atau di blower area sini ya area program karena disini itu terdapat banyak sekali bagian protector ya jadi kalau disini ada yang bermasalah atau ada komponen yang kaki komponen yang longgar ya ini tidak bisa aktif teman-teman ya karena dia mengirim perintah ke panel dan kontrol panel yang minta untuk semuanya ya oke teman-teman mungkin sekian dulu video saya kali ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya saya Agus Sukri Hadi sampai jumpa di video-video berikutnya mantap mas bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati